Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat martabak telur puyuh Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan secukupnya telur puyuh Kemudian kita rebus sampai matang Rebus kurang lebih selama 10 menitan Dan kalau sudah matang, langsung saja kita angkat Setelah diangkat, kemudian masukkan ke dalam air Supaya lebih cepat dingin dan mudah untuk dikupas Nah, kalau sudah dingin seperti ini Langsung saja kita kupas sampai bersih ya teman-teman Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah ini dia, telur puyuhnya sudah selesai dikupas semua Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang Lalu iris tipis-tipis Dan kalau sudah selesai, sisihkan Kemudian siapkan 6 buah tahu Di sini saya pakai yang ukurannya besar Lalu haluskan menggunakan garbus Supaya lebih mudah Setelah tahunya sudah halus Kemudian tambahkan 1.4 sendamakan masako ayam 1.4 sendamakan garam 1.4 sendamakan lada bubuk Dan masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi Lalu tambahkan 1 butir telur ayam Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini Kemudian masukkan 6 sendamakan tepung terigu Lalu aduk-aduk kembali Dan kalau sudah tercampur seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian siapkan 1 sendamakan tepung terigu Lalu tambahkan sedikit air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini digunakan sebagai perekat ya Untuk teksturnya kental seperti ini Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia Nah lalu ambil 1 lembar kulit lumpia Lalu masukkan kurang lebih 1 sendamakan isian tahu Kemudian kita ratakan Kemudian tambahkan telur puyuh di atasnya Lalu kulit lumpia kita lipat seperti ini Nah oleh si larutan terigu ya Digunakan sebagai perekat Kemudian kita lipat lagi Nah ini bentuknya seperti martabak pada umumnya ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Nah saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Masukkan kurang lebih 1 sendamakan isian tahu Lalu ratakan Kemudian tambahkan telur puyuh di atasnya Lalu kulit pangsitnya kita lipat Dan ujungnya kita olesi dengan larutan terigu Digunakan sebagai perekat Nah kita bentuk seperti martabak pada umumnya Caranya gampang banget kan teman-teman Selamat menikmati Setelah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Nah ini dia hasil dari martabak telur puyuhnya Sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Luarnya sangat renyah Dijamin anak-anak maupun orang dewasa Pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam nikah seperti ini Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh